Sahabat Alkitab, pertanyaan yang akan kita bahas saat ini adalah dari 1 Korintus 9 ayat 20. Maksud ayat ini apa ya? Bunyi ayat ini adalah, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Maksud ayat ini apa? Tolong penjelasannya. Baik, kita akan bahas setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab Satu Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan membaca lengkap ayatnya, yaitu 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dari ayat ini, sahabat Alkitab sebetulnya sudah tercantum penjelasannya, yaitu Tujuan menjadi orang Yahudi seperti orang Yahudi adalah supaya memenangkan orang-orang Yahudi. Tujuan menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah supaya memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi itulah yang dimaksud Paulus melalui ayat ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan membaca secara lengkap juga surat 1 Korintus tadi, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu surat 1 Korintus 9 ayat 19-22. Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka Sahabat Alkitab, setelah membaca lengkap ayat-ayat tersebut Perhatikan kembali ayat yang ke-22 Paulus rela menyerahkan kebebasan dirinya untuk menyesuaikan diri bagi kebutuhan orang lain Sekali lagi, Paulus menyatakan bahwa dia rela menyerahkan kebebasan dirinya Untuk menyesuaikan dirinya bagi kebutuhan orang lain Untuk apa? Supaya dapat membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi Bukan sekedar kata orang atau search google Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari Tidak ada jalan pintas Membaca 3-4 pasal per hari Akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini Tanpa keraguan Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan Dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!